Pemuhutan suara ulang di TPS 31, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan, Kota berjalan lancar dengan jumlah pemilih 78 orang dari jumlah total daftar pemilih tetap 265 orang. Ketua KPU Balikpapan, Nur Toha, mengatakan pemuhutan suara ulang dilakukan karena kelalaian para petugas pemilu di TPS, sehingga mereka juga tidak mendapat honor tambahan. Gaji atau honor petugas KPPS sudah diatur dalam Aturan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, termasuk seluruh petugas pemilu di TPS yang melaksanakan PSU seperti Linmas, PPS, dan Petugas Keamanan. Sebenarnya ini ya sama-sama, kan di TPS itu ada 7 KPPS, ada pengawas TPS, mestinya mereka memahami, setiap bintang kami ulang-ulang itu jangan sampai terjadi. Tapi ini rupanya kelalaian yang paripurna, dua-duanya lalai, ya akhirnya akibatnya seperti ini. Setiap PSU, di 2019 kan ada 3 TPS yang juga kami PSU kan, memang kalau sudah PSU itu memang cenderung partisipasinya rendah. Kami tidak tahu apakah ini karena hanya satu surat suara WPWP, atau bagaimana yang jelas memang mengulang sejarah tahun 2019 itu memang PSU itu partisipasinya tidak sesuai dengan pada awal di mana kita melaksanakan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.